Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Didin Tentunya di channel Youtube Didin Putra Aksat Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin, amin ya rabbal alamin Oke guys, masih seputar mengenai BPUM Yang disalurkan oleh Bank BNI Tanggal 7 Mei 2021 Dimana kalian yang Sudah terdaftar di tanggal 7 Tanggal 8 Dimana hasil informenya itu warna hijau Kita ya guys ya Tiba-tiba di tanggal 9 hari minggu Kembali warna merah Nah, hari ini saya akan Kupas lebih dalam lagi mengenai hal itu Tapi akan lebih bagusnya kita Sambil ngobrol, sambil duduk saja ya guys ya Yuk Jadi guys, hari minggu kemarin Karena saya penasaran gitu ya Dan banyak dari kalian yang bertanya Kenapa sih tanggal 7 sama tanggal 8 Saya warna hijau informenya Kok tiba-tiba tanggal 9 itu warna merah Akhirnya hari minggu kemarin Saya datang ke kantor untuk memastikannya Dan saya sudah upload videonya Di sore harinya langsung Kalau misalnya kalian buka channel saya Itu ada video terakhir Judulnya jangan panik Meskipun informen BPUM berubah jadi warna merah Masih bisa dicairkan Nah, itu video terakhir yang saya upload Dan per hari ini ada 153 komentar yang masuk Dan intinya dari komentar ini tuh banyak pertanyaan-pertanyaan Nah, ini yang akan saya jawab Satu persatu Mungkin nanti saya akan sesuaikan juga dengan waktunya Kalau misalnya Saya nggak bisa jawab semua Mungkin saya akan ambil beberapa pertanyaan yang mirip-mirip seperti itu lah guys ya Karena saya perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini Hampir semuanya itu mirip Dan ada sih yang berbeda gitu juga ya Oke guys, langsung saja kita lihat pertanyaan yang pertama Ini saya bacakan pertanyaan dari yang pertama kali komen ya di video ini Nah, ini pertanyaan yang pertama dari 1 meter ini Oke, Bang punya saya satu hijau di hari ini merah Berarti selamat kamu terdaftar sebagai penerima BPUM yang 1,2 juta Nah, meskipun hari Minggunya merah Tapi hari Jumat dan hari Sabtunya hijau itu berarti kamu terdaftar ya guys ya Dan untuk di sistemnya sudah saya pastikan Tapi di sana statusnya masih MB dan namanya belum muncul Dan kalau misalnya sudah ada kabar terbaru mengenai hal ini Saya akan update kembali di channel ini guys Terus, selanjutnya pertanyaan dari Inawati Apakah saya dapat THR? Soalnya saya sudah dapat 1,2 juta tanggal 7 April kemarin Apakah saya dapat lagi THR? Dan ini dari Tegal ya Jadi guys, untuk BPUM 1,2 juta rupiah ini berdasarkan peraturan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021 Memang nominal bantuan yang diberikan itu adalah 1,2 juta rupiah dan dibayarkan sekali saja Jadi kalau misalnya kalian sudah dapat, sudah terima uang bantuan 1,2 juta itu Berarti sudah tidak ada lagi bantuan atau BPUM ataupun THR yang berikutnya Seperti itu ya Kemarin juga memang sempat saya upload tentang THR 400 miliar Itu ternyata anggarannya itu termasuk bagian dari anggaran BPUM 2021 ini guys Selanjutnya pertanyaan dari Mahmud Status MB dan HG yang mana maksudnya bank tampilannya? Jadi untuk status MB atau HG ini memang yang bisa melihat itu hanya petugas bank BRI Status MB ini artinya status blokirnya itu belum bisa dibuka oleh petugas BRI unit di daerah kalian Karena masih dalam keadaan terblokir oleh BRI pusat Nah ini kalau misalnya waktunya sudah bisa dibuka pasti berubah statusnya jadi HG Nah kalau misalnya statusnya sudah berubah jadi HG Maka blokirnya itu bisa dibuka oleh BRI unit atau BRI cabang di wilayah kalian masing-masing Oke guys lanjut pertanyaan berikutnya dari Cun Uday Bang kalau sudah dapat bulan April 1,2 terus dicek di e-form masih terdaftar di bulan Mei Saya pengajuan 2020 yang dapat 2,4 juta rupiah Jadi guys saya tegaskan disini warna hijau di e-form itu tetap akan kelihatan sampai kapan selesai pencairan BPUM 2021 itu Meskipun kalian sudah ngambil uangnya sebesar 1,2 juta rupiah Jadi kalau misalnya masih warna hijau di bulan berikutnya bukan berarti kalian dapat lagi seperti itu ya Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Oppo-Oppo Terus kakak yang tidak pernah terdaftar berapa kali saya cek merah terus Sedih banget kakak gimana solusinya Lombok Mataram Jadi ini pertanyaan penting guys saya akan menjelaskan mungkin agak sedikit lebih panjang ya Jadi untuk BPUM di tahun 2021 ini diberikan kepada 12,8 juta penerima BPUM Dimana 9,8 juta nya itu diambil dari penerima BPUM di tahun 2020 Misalnya yang nanya barusan itu merupakan penerima BPUM 2020 Berarti sabar ya Masih ada harapan buat kamu Karena BPUM 9,8 juta untuk penerima BPUM di tahun sebelumnya ini masih belum disalurkan semua Jadi masih ada sisa 1,2 juta orang yang belum disalurkan Dan ini rencananya akan dihabiskan di bulan Mei 2021 ini Nah siapa tahu kamu termasuk dari 1,2 juta orang yang belum tersalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Kemudian jika sebelumnya kalian belum pernah mendapatkan BPUM di tahun 2020 Nah ada 3 juta untuk kuota penerima baru di tahun 2021 ini Jadi untuk 3 juta orang ini harus daftar di Dinas Koperasi dan UKM Jadi satu-satunya tempat pendaftaran di tahun 2021 ini adalah di Dinas Koperasi dan UKM di tempat kalian masing-masing Baik secara online maupun secara offline Nah untuk pendaftarannya sudah dibuka dari bulan Maret sampai bulan April 2021 kemarin Dan rencana pengumumannya itu antara bulan Mei sampai bulan Juni 2021 ini guys Selanjutnya pertanyaan dari Alif Suleman Informasi sangat bermanfaat dari PGBI Rinya langsung Langsung subscribe dan komen Oke guys jadi ini pertanyaan menarik Jadi jawabannya bisa ya Tapi ada catatan penting Kalau misalnya BPUMnya itu masuk ke rekening lama di buku tabungan kalian yang lama Kalian harus pastikan buku tabungan itu sudah ditandatangan di BRI asalnya Jadi ketika kalian cairkan di kampung misalnya itu harus ada tanda tangan Kalau misalnya nggak ada tanda tangan berarti nggak bisa dicairkan Dan kalau misalnya BPUMnya itu masuk ke rekening yang baru Itu juga bisa dicairkan di BRI mana saja Nanti kalian isi formulir pembukaan rekening Habis itu kalian akan dikasih buku tabungan Dan di sana kalian harus atau wajib untuk tanda tangan di buku tabungannya Biar besok-besok kalian bisa cairkan di BRI mana saja Seperti itu ya Oke guys jadi itu tadi beberapa pertanyaan yang masuk di komentar video saya yang terakhir Dan pertanyaan-pertanyaannya itu hampir mirip ya Jadi kesimpulannya pertanyaan kalian itu adalah Apakah yang hijau di tanggal 7 dan tanggal 8 Kemudian merah di tanggal 9 Apakah bisa dicairkan? Nah jawabannya bisa guys Jadi kalian itu tetap terdaftar di bank BRI Cuma pencairannya itu tunggu 7 hari dari tanggal uang masuk ke rekening kalian Di sini kan uang masuknya tanggal 7 Berarti tanggal 14 baru bisa dicairkan Nah karena tanggal 14 itu libur Berarti tanggal 17 baru bisa dicairkan Yaitu hari Senin minggu depan Kemudian pertanyaan selanjutnya Bagaimana kalau misalnya di tanggal 17 atau hari Senin itu Blokirnya masih belum bisa dibuka juga Nah sabar juga karena bertahap ya Kalian bisa cek sekali seminggu atau sekali dua minggu Kalian bisa datang ke kantor BRI Untuk memastikan apakah blokirnya sudah bisa dibuka atau tidak Pokoknya itu kalian santai saja Karena waktunya itu lumayan lama Yaitu 3 bulan dari tanggal uang masuk ke rekening kalian Nah ini kan masuk ke rekeningnya tanggal 7 Berarti batas pencairannya itu Tanggal 7 bulan Agustus 2021 Nah itu lumayan panjang banget Jadi gak usah terburu-buru Santai saja Kalian bisa datang di bulan berikutnya Kalau misalnya di BRI kalian datangin itu rame Kalian bisa cari BRI yang lain yang sepi seperti itu Supaya tidak terjadi kerumunan Karena kalian juga harus menjaga protokol kesehatan Nah cukup sekian informasi dari saya Semoga informasi ini bermanfaat Nantikan update-an video terbaru dari saya Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Kemudian di like dan juga di pasang lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik Dan bermanfaat lainnya dari saya Tentunya tidak hanya informasi tentang perbankan Tetapi juga informasi dolar perbankan Yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh